Hikmah dibalik cobaan sakit Entah berkelakuan baik ataupun buruk akan menyandang sehat dan sakit Sakitnya orang yang beriman tidak sama dengan orang yang tidak beriman kepada Allah SWT Ketika Allah memberikan cobaan sakit kepada seorang muslim Maka Allah akan menghapus dosa-dosa muslim tersebut Rasulullah SAW bersabda Artinya jika ada hamba beriman yang sakit Allah memberikan wahyu kepada malaikatnya Tulislah untuk hambaku pahala sebagaimana pahala atas amal yang ia kerjakan saat sehat Sejahtera ketika aku membuat dia sibuk Lalu malaikat kemudian mencatatnya Pada hadis lain dikisahkan Ketika ada orang mukmin sakit Sebelum ia menderita atas sakit yang datang menimpa Allah sudah menyuruh empat malaikat terlebih dahulu Mendatangi hamba yang akan sakit tersebut Allah menugaskan satu malaikat untuk menyedot kekuatan tubuh seseorang Sehingga ia berubah menjadi lemah Malaikat kedua diperintah untuk menyedot perasaan lezat di mulut seseorang Sehingga ia tiba-tiba menjadi tidak enak saat makan apapun Malaikat ketiga ditugaskan untuk mengambil cahaya wajah seseorang tersebut Maka orang yang dicabut nur wajahnya mukanya menjadi pucat pasi Dan yang keempat Allah mengutus malaikat yang satunya Untuk mengambil dosa-dosa orang yang sakit Sehingga ia tidak lagi memiliki dosa Pada saat Allah menghendaki seorang hamba yang sakit tersebut untuk kembali sehat Allah menyuruh ketiga malaikat mengembalikan hal-hal yang sebelumnya ia ambil Hanya saja Allah tidak mengutus malaikat yang mengambil dosa untuk mengembalikannya Malaikat pengambil dosa kemudian bersujud seraya melapor kepada Allah Ya Allah, engkau telah mengutus empat malaikat Engkau suruh mereka untuk mengembalikan atas apa yang sebelumnya mereka ambil Namun, mengapa engkau tidak menyuruh hambamu ini untuk turut serta mengembalikannya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjawab Atas kemurahan dan kemuliaanku Aku tidak mau mengembalikan dosa kepada ia setelah aku membuat ia kepayahan Terus apa yang harus kami lakukan? Ya Allah, tanya malaikat Allah lalu memerintahkan Pergilah kamu dan buanglah dosa-dosa dia ke lautan Malaikat pun menjalankan perintah Allah Dan kesalahan-kesalahan itu berubah wujud menjadi aligator Andai saja orang tersebut meninggal dunia saat itu Maka ia akan keluar dari dunia tanpa dosa Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Artinya, sakit sehari sama dengan melebur dosa setahun Sahabat Muslim hafizhokum Allah Demikianlah hikmah dibalik seorang Muslim mendapat cobaan sakit Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan Untuk dapat beribadah kepadanya Amin Wallahu'a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh